Kalau ente gak mau diganggu lagi ya, ente buang semua ajaran-ajarannya Halo warga, jangan lupa subscribe ya, sama klik tombol loncengnya, oke? Aduh, gak jadi kaya dah gua Din Gak apa-apalah, Bon, yang penting kan kita selamat daripada dapet duit, tapi kitanya koit, nanti siapa coba yang menikmatin Ya juga sih Mas, mas, kenapa nangis, mas? Ada masalah apa? Gak ada Lah, kenapa tuh orang? Iya ya, aneh amat, kok malah nangis Hah, ada apa? Kalian ngeliat ada orang nangis gak lewat sini? Itu dia kesana, tadi barusan aja lewat Buset, main kabur-kabur aja, gak ada terima kasih-terima kasihnya Itu orang, ada masalah apa ya? Tumpenan, parco ngejar-ngejar orang Iya ya, tumpen aneh banget, pelangganya kali Mau ikutin gak? Kali aja kan ada yang seru Ayo deh, Din Saya masih melihat makhluk-makhluk itu, mba Tolong mba, tolong hilangkan penglihatan saya ini, mba Saya udah capek, saya udah gak mau lagi diteror makhluk-makhluk mengerikan seperti itu, mba Maaf, saya gak bisa menghilangkan penglihatan kamu itu Karena itu adalah kelebihan yang ada dalam diri kamu Tetapi, saya cuma bisa menghilangkan sementara Jadi, setiap hari kamu harus kemari untuk saya tutup lagi mata batin kamu Gak apa-apa, mba Yang penting, saya gak melihat makhluk-makhluk itu lagi Ayo, kalian ngapain ngintip-ngintip? Aduh, Pak Ano ngagetin aja Hehehehe, maaf, maaf Habisnya, kalian ngapain sih ngintip-ngintip rumah saya? Itu, kita lagi ngelatiin parco ngurusin orang, Pak Iya, Pak Tadi kita papasan sama dia Dan tingkah lakunya aneh gitu, Pak Coba sebentar saya lihat Oh, dia itu kliennya parco Akhir-akhir ini, dia sering diganggu oleh makhluk gaib Jadi, dia kemari minta buat mata batinnya ditutup Tetapi, ternyata efeknya gak permanen Makanya, dia udah beberapa kali balik ke sini Buat konsultasi sama parco Oh, alah, berarti dia bakal bolak-balik ke sini terus dong ya, Pak Kemungkinan besar, begitu, Bon Dikira dapatan Tak taunya cuma kliennya parco Ah, mending patroli aja lah yuk Ayo, Din Kalian nampir lah di warkopnya Kopling Gue lagi pengen ngopi Tapi bayarin ya, Bon Enak aja, bayar sendirilah Aduh, sakit, sakit Ah, jangan lari kamu Yah, kok kosong lagi sih Udin sama Bono gak beli kopi apa ya Awas, minggir Minggir, minggir Aduh, 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 aduh Kamu gimana sih? Kan udah saya suruh minggir Kenapa malah di situ? Aduh Lagian ngapain sih malah lari-larian? Kamu gak ngeliat Tadi ada bola api yang terbang Ngeliat? Saya lagi ngejar bola api itu Udah, jangan banyak tanya Nanti keburu jauh Eh, minta maaf dulu, Ke Aduh, udah nabrak Terus main kabur lagi Pano, kok itu pintu rumahnya kebuka sih, Pak Eh, iya Sebentar ya Saya coba cek dulu Siap, Pak Jo Parjo Astagfirullahaladzim Din, Bon Buruan kesini Ada apa, Pak? Puset, itu orang kenapa? Saya juga gak tau, Bon Pas saya masuk Dia udah kayak begini Din, tolong Cepat panggilin ambulan Siap, Pak Eh, eh Ada apa ini? Nah, pas banget kamu udah disini Kamu habis dari mana sih, Jo? Terus ini dia kenapa? Tadi ada banas pati kemarin, No Kayaknya dia itu punya mosoh Atau orang yang gak suka sama dia Makanya dia diserang Dan begini deh jadinya Emang dia gak bilang apa-apa, Jo, soal ini? Enggak, No Dia cuma bilang tentang matanya yang bisa ngeliat makhluk gaib Dan juga soal makin banyak dan makin seram makhluk gaib yang bisa dia lihat Udah, No Cuma itu aja yang dia sampein ke saya Nah, itu dia, Pak Ambulannya udah dateng Ayo, Din Bon Dia mau dibawa kemana, No? Mau dibawa ke rumah sakit lah, Jo Dia aja muntah darah begitu Aduh, No Hal-hal kayak begitu kan gak bisa disembuhin secara medis, No Mau dicek sampe di operasi juga gak bakalan sembuh, No Kamu kan tau itu Terus, kamu siap, Jo, buat jaga dia Dan berani bertanggung jawab kalau dia kenapa-napa Iya, No Saya berani Saya bakal tanggung jawab, No Yaudah, tidurin aja dia disitu, Bon Terus itu ambulan di depan gimana, Pak? Udah, biar saya aja, Bon, yang bilang Itu orang kenapa ya, Din? Padahal tadi kata, Pak No Orang itu cuma kemari buat tutup mata batinnya aja Tapi kok, kenapa malah sampe muntah darah begitu, ya? Gue juga lagi mikir, Bon Perasaan kalau Pak Ustadz cuma ngedoain aja Sama diusap matanya abis itu sembuh Kalau ini sampe kayak begitu Apa jangan-jangan? Pardu salah baca mantra ya, Din? Kan dia sering banget begitu Bisa jadi sih, Bon Apa kita lapor ke Pak Ustadz aja ya? Biar dia yang nyembuhin Takutnya kalau Pardu terus yang nyembuhin Bisa-bisa itu orang makin parah Iya, Din, sama Gue takutnya itu orang malah jadi korban Pastinya Pak Noh jadi kena juga Soalnya kan dia ngelakuin semuanya di rumahnya Pak Noh Iya, iya Ayo, Dek, kita harus buru-buru Kamu tau gak, Joe? Siapa yang nyerang dia? Saya belum tau, Noh Tadi saya coba nangkep panas pati itu Tapi gak kekejar Jadi saya belum tau siapa yang menyerang dia Aduh Aduh Udah Mas, udah Tiduran dulu aja Eh, kenapa Pak? Kok saya bisa pingsan? Tadi itu Ada banas pati yang menyerang kamu Sampai kamu muntah darah Sebenarnya ada apa sih? Pasti ada sesuatu yang belum kamu ceritain kan? Gak, gak ada apa-apa, Kumbah Gak mungkin Kamu sampai diserang seperti itu Pasti ada yang benci sama kamu Dan mau kamu mati Kalau kamu gak mau jujur Saya gak mau lagi nolongin kamu Eh, jangan dong, Mbak, jangan Iya, iya, saya ceritain, Mbak Jadi tuh Assalamualaikum Assalamualaikum Pak Ustadz Assalamualaikum Pak Ustadz Lagi gak di rumah kayaknya sih, Bon Biasanya kan dipanggil dikit langsung keluar Di masjid kali ini Pak Ustadznya Yaudah, yuk deh, kita cek Biar gak kepenasaran Kalian dari mana aja? Tumben baru dateng Kita habis ke masjid, Pak Wah, Tumbenan kalian ke masjid? Kalian sholat? Tapi jam segini sholat apaan? Enggak, Pak Kita cuma nyari Pak Ustadz aja Loh, kan Pak Ustadznya lagi diundang acara, Bon Jadi beberapa hari ini dia gak ada Walah, pantes sana aja dicari gak ketemu Memang ada apa? Ketumbenan, kalian nyari Pak Ustadz? Waduh, itu suara apaan, Pak Nek? Walah, udah mulai ternyata Ayo, ayo, berdua kita kesana Apanya yang mulai, Pak? Waduh Udahlah, ayo, Bon Wah Gimana, Joe? Udah berhasil kamu musnahkan, kan? Udah, Nok Baru aja saya musnahin banaspati itu Ini ada apa sih, Pak? Banaspati itu yang kemarin nyerang orang itu, Pak Iya, Din Jadi kita sengaja Ngebiarin banaspati itu supaya datang Biar gampang musnahin banaspati itu Daripada harus nyari dulu Dari mana sumbernya Tapi kok, dia bisa diserang sih ya Udah dua kali lagi Berarti kan ada orang yang gak suka sama dia Memang, Din Jadi tuh, dia nolongin korban santet Dan dia sempat diancam Supaya gak menolong korban santet itu Tapi dia tetap aja nolong korban itu Dan awalnya cuma diganggu aja Makanya dia datang kemari Mau menutup mata batinnya Karena memang dia diganggu banyak makhluk halus seperti itu Tapi hal itu membuat dukun santet itu murka Makanya dia mengirim banaspati Untuk menyerang orang itu Tapi kalau dukun itu nyerang lagi gimana, Pak? Bahkan ngerimin santet yang lebih dahsyat Tenang aja Saya akan melindungi kamu dari serangan dukun itu Akan saya ladenin sampai capek Terima kasih, Mbah Terima kasih banyak Iya, iya, iya Sana pulang Kalau ada apa-apa lagi Langsung aja kemari ya Siap, Mbah Terima kasih banyak ya, Pak Saya pamit dulu ya Iya, hati-hati ya di jalan Berarti udah selesai nih, Pak Iya, Din Ayo, kita patroli aja Udah jam berapa ini? Ayo, Tepak Eh, Bon Sesekali nge-es enak kali ya Masa malam-malam nge-es, Din? Udah tau dingin begini Ya, kan sesekali gitu, Bon Jarang-jarang loh kita nge-es Buset Itu, Tito ngapain ngebut-ngebut begitu sih Udah tau ini komplek Tapi malah ngebut Kayaknya ada sesuatu deh, Din Ayo deh, kita ikutin aja Dia kenapa, Din? Eh, Pak No Pak, tolongin Pak Tau-tau, tadi dia pingsan Tapi sebelum pingsan Dia minta buat jangan terkemari, Pak Waduh Bawa masuk dulu aja, Din Biar saya panggilin Pak Ustadz Loh, kok malah panggil Pak Ustadz, Pak? Emangnya dia kenapa? Beberapa hari yang lalu Dia kemarin minta bantuan sama Parjo Dan pasti itu ada dukun yang menyerang dia Tapi Parjo bisa mencegahnya Oh, gitu Terus kenapa malah manggil Pak Ustadz, Pak? Kan Parjo bisa Parjonya lagi keluar, Din Katanya sih ada klien Yaudah, kamu masuk aja dulu Biar saya panggilin Pak Ustadz dulu Oh, oke-oke, siap, Pak Eh, Bourbon Itu bukannya orang yang waktu itu kemari, ya? Iya, Din, bener Apa jangan-jangan Dia diserang lagi, ya? Udah, yuh Kita ngintip aja Daripada penasaran Aduh, ini Pak Noh lama amat, sih Eh, si-si-siapa di situ? Pergi sana Jangan ganggu gue Gak ada apa-apa, Anah Itu, si Tito kenapa ketakutan sih ngeliat ke arah sini? Kayaknya takut sama bayangan kita, Dedin Gimana kalau kita takutin aja? Ayo, ayo Jangan ganggu gue Pergi, pergi Hei, hei Din, Bon Kalian ngapain? Eh, Pak Noh Ini Pak Saya sama Bono lagi nakut-nakutin Tito Aduh, Din Din Kamu ada-ada aja, sih Ayo, Pak Kita masuk Kita boleh masuk juga, gak, Pak? Eh, jangan, Bon Nanti kalau orang itu kerasukan Terus ngamuk Kan kita bisa kena juga Mending disini ajalah ngeliatnya Lebih aman Iya juga, sih Ngajarin deh, Pak Saya disini aja Hei, asem lo pada Gua kirain setan, tau gak Udah, sini buruan Nanti lo ketinggalan tontonan seru Waduh Suseh juga ya Kalau begini, Pak Kenapa, Pak Ustadz? Di dalam tubuhnya itu Banyak barang-barang kalian Gitu, Pak Macem-macem deh pokoknya Aneh, coba bangunin dulu deh Kalau dia gak mau buang Barang-barang itu Yaudah Wassalam Pak Noh Aneh minta air dong, Pak Digelas aja Gak usah banyak-banyak Siap, Pak Ustadz Bismillahirrohmanirrohim Ini, Pak, airnya Makasih ya, Pak Noh Aduh Kok saya disiram sih, Pak? Ente tuh tadi pingsan Mangkenye Aneh guyur biar bangun Aneh mau nanya ke Ente nih Jawabnya yang jujur ya Iya, Pak Pasti saya jawab sesujur-jujurnya Ente kemari Gara-gara Ente diserang, kan? Ameh makhluk-makhluk itu Iya, Pak, bener Saya udah capek, Pak Digangguin sama makhluk kayak begitu Kalau dulu-dulu sih Cuma nampakin dirinya aja Kalau sekarang Udah nyerang saya, Pak Makanya saya mohon, Pak Tolong Usir mereka, Pak Entong Kalau Ente gak mau diganggu lagi Ente harus taubat Taubat gimana, Pak? Emang saya salah apa? Ente itu udah menyekutukan Allah Maksudnya? Udah, udah Ente gak usah bohong Aneh tau semuanya Ente pasti ikut-ikut ajaran kayak begituan, kan? Ente tau, Kage? Kalau Ente ikut ikutan sama yang begituan Ente bakal gampang digangguin sama Jin Kalau Ente gak mau diganggu lagi ya Ente buang semua ajaran-ajarannya Sama benda-benda siri kayak begitu Ehm, tapi, Pak Siap, Ape Kage Kalau Kage siap, yaudah Terserah Ente kedepannya kayak gimana Paling sengsara hidup Ente Iya, iya, Pak Saya siap Lo harus tahan ya sakitnya Iya, iya, Pak Yaudah, sini tangan Ente Aneh mulai dari tangan dulu Eh, Pak Noh Kalau pegangin dia, Pak Siap, Pak Bismillahirrohmanirrohim Ah, aduh Ah, sakit Ah, aduh Alhamdulillah Ah, aduh Udah kan, Pak Udah dari mana? Baru satu Kan masih banyak yang Ente pasang Aduh, tapi sakit banget, Pak Begini aja udah ngeluh Ente Ini tuh gak ada seberapenye Dibandingin sama si ksendrake Lagian salah sendiri masang-masang beginian Siap, ya Bismillahirrohmanirrohim Ah, sakit Sakit Aduh Ah Buset, serem banget ya, Din Sampai teriak-teriakan terus dianya Untung aja aku belum jadi masang susuk Aduh, aduh, aduh Aduh, sakit Sub indo by broth3rmax